Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 11 Maret 2023 Pemacan Alkitab pada hari ini diambil dari Kitab Masmur Pasal 139 Ayatnya yang keempat belas yang demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Renungan pada hari ini diberi judul Memelankan Ritme Kehidupan. Suatu ketika ada dua orang anak laki-laki, sebut saja Bob dan Bib. Suatu ketika mereka sedang berjalan melewati lembah dan di lembah itu ada banyak sekali permen lollipop. Permen lollipop itu begitu banyak dengan berbagai macam rasa seolah mengundang Bob dan Bib untuk mengambil dan merasakan mereka semua. Bob sangat bersuka cita melihat permen-permen itu. Ia pun satu demi satu mengambil permen itu lalu ia letakkan di tasnya. Ia kemudian berlari dengan sangat cepat ia mengambil semua permen yang ada di hadapannya. Hingga kemudian sampailah ia di ujung jalan yang bertuliskan selamat jalan. Itulah batas akhir lembah permen lollipop. Lalu kemudian di ujung jalan ia bertemu dengan seorang lelaki penduduk sekitar. Lelaki itu bertanya, Bagaimana perjalananmu di lembah permen itu? Apakah permen-permennya enak? Apakah kamu mencoba yang rasa jeruk? Itu kesukaanku. Atau kamu mungkin lebih suka yang rasa mangga? Karena rasa itulah yang disukai oleh orang-orang di sekitar sini. Bob pun terdiam mendengar pertanyaan penduduk itu. Ia merasa sangat lelah karena ia terus berlari sepanjang jalan dan bawaannya sangat banyak karena tasnya penuh. Tetapi ternyata ada satu hal yang membuat ia lupa. Ia lupa untuk memakan permen itu dan mencicipi rasanya. Lalu kemudian Bipu sampai juga di ujung jalan. Ia bertanya kepada temannya, Bob cepat sekali kamu berjalan. Tadi aku memanggil-manggil kamu tapi kamu sudah sangat jauh. Lalu Bob bertanya, Kenapa kamu memanggilku? Tadi aku ingin mengajakmu untuk duduk dan makan permen anggur. Rasanya enak sekali. Lalu kemudian aku juga bertemu dengan seorang kakek tua. Ia terlihat sangat kelelahan. Lalu kemudian aku menemani dia dan di sepanjang jalan kami banyak sekali tertawa. Lalu kemudian Bob pun menyesali apa yang sudah ia lakukan. Ia mengambil begitu banyak permen. Tetapi ia lupa untuk mensyukuri dan memakan permen itu. Jumat indikasi Tuhan dalam kehidupan kita ternyata ada banyak hal yang mungkin kita lewati begitu saja. Kita seperti Bob di lebah permen yang kita begitu sibuk mengumpulkan tetapi kita lupa untuk menikmati dan menjadi bahagia atas apa yang kita kumpulkan. Padahal yang perlu kita lakukan hanyalah memperlambat adalah dasyat dan juga ajaib. Kedahsyatan dan keajaiban itu tentu adalah hasil permenungan sementara waktu di sela-sela kesibukan memasmur yang menyempatkan diri untuk beristirahat dan bersyukur atas karya Tuhan dalam kehidupannya. Itu adalah bukti bahwa rasa syukur hanya akan bisa muncul ketika kita menyempatkan diri untuk memelankan ritme hidup kita. Jika saja kita mau memelankan ritme hidup kita, memelankan ritme makan kita, memelankan ritme jalan kita, menyadari setiap gerak tubuh kita, berhenti sejenak untuk mensyukuri nafas yang Tuhan berikan kepada kita, mensyukuri sukacita, cerita-cerita yang disampaikan oleh anak cucu, maka kita akan merasa damai dan tenang. Dan pada akhirnya kita akan jadi lebih bahagia seperti bib yang melewati perjalanan di lembah permen lollipop. Jemaat yang dikasih Tuhan, maukah kita berbahagia dan bersyukur? Mari kita mengambil waktu untuk memelankan ritme hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dalam kasih-Mu kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami melalui sabdamu. Untuk kami memelankan ritme hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur atas kejadian-kejadian yang ajaib dan dasyat di dalam hidup kami, seperti yang disaksikan oleh pemasmur di dalam hidupnya. Kedalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.